hai 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 guys berapa jadi ditemukan mulai oke jadi video kali ini sesuai tamen dan judi yang kalian lihat di sini akan buat video yang lagi viral di tiktok atau trend di tiktok ya yang ini ini adalah ini pakai aplikasi dashcam ya jadi nyatuin semua foto terus itu backgroundnya hilang terus disatuin jadi satu ya sehingga membentuk wallpaper kerennya seperti video yang kalian tadi disitu aku tadi ini HP Android ya guys di sini HP Android tidak pakai iPhone kalau pakai aplikasi dashcam yang ini di Playstore itu yang ini aplikasinya nah ini ini nggak support untuk Android jadi supportnya untuk iPhone iPhone jadi HP iPhone yang kalian download ini pasti pasti ya bisa soalnya ini bahwa teknologi iPhone ya soalnya ya pakai kasih jadi gak support udah Android ya tenang saja di sini kita akan buat versi manualnya aja kalau ini sih versi otomatisnya ya tadi ya kita akan buat versi manualnya ya sorry ini tadi ke download tebatalin nah disini kita akan buat manualnya kalian persiapkan aja beberapa foto yang bareng doi kalian bareng besti kalian teman-teman kalian atau foto bareng atau foto kalian sendiri juga bisa dan yang kalian siapkan pertama adalah aplikasi Rimuh BG penghilang background jadi kita manual kita masuk ke aplikasi Rimuh BG persiapkan foto-fotonya ya yang kalian akan hilangkan backgroundnya kalian tinggal upload-upload ke sini ya Bang kalau memory penuh enggak cukup download aplikasi ya kalian bisa apa dari ke situs Google Chrome download itu ya si masuk situs Rimuh BG nah ini aku sudah masuk beberapa foto-foto bareng ya di sini akan satu persatu akan kehilangkan backgroundnya oke dari foto yang pertama yang ini akan kehilangkan foto backgroundnya oke di sini masih nge-lag upload ulang nah di sini masih proses untuk upload foto yang akan dihilangkan backgroundnya secara otomatis ya guys cuma kalau kurang rapi ya gimana lagi kan otomatis kita Android ya harus manual harus sabar ya di sini pastikan sinyal kalian kenceng ya ya sini akan kusuki supaya enggak lama durasinya Oke jadi ini transparan seperti ini ya kalian download ya Oke kita kita download Nah kalau sudah seperti ini akan transparan seperti ini Oke kita langsung aja upload semua foto-foto-foto bareng kita ke dalam aplikasi Rimuh BG atau ke situs Rimuh BG jika kalian pakai Google Chrome di sini langsung aja kita upload-upload gambar ya di sini akan kuper cepat ya karena ini lama soalnya ya untuk ngilangin background satu persatu Oke guys jadi jika kalian sudah menghilangkan semua food dapat background pada foto kalian sekarang kita masuk ke Google Chrome lalu langsung aja kita cari yaitu background awan estetik untuk awan-awannya nanti gue siapkan di deskripsi nanti kalian pilih ke langsung saja kita ke masuk gabung-gabung ini masuk kita gabung-gabungin fotonya kita masuk aplikasi pixel lab Oke tekan batal di sini ganti warna terlebih dulu background color gradient yang nggak usah langsung aja kita tekan pojok kanan atas yang ini untuk aplikasi pixel labnya nanti aku taruh di deskripsi juga besar teman-teman nya use from film galeri pojok kanan di atas kalau sudah masukkan aja gambar yang sudah di Rimuh BG eh masukkan gambar background terlebih dulu ya guys download memasukkan gambar ini oke di sini aku formatnya 9-16 ke ini hilangkan teksnya kalau sudah seperti ini baru kita masukkan import kalian tekan yang tengah ini kalian tekan tekan import abis itu import-import gambar tekan gambar tekan gambar habis itu Rimuh BG nah ini kan foto-foto-foto bar nya ya masukkan aja abis itu kalian tinggal nyesuaian di sini repotnya kayak gini kalau buat manual kita harus repot nyesuaian satu persatu kita masukkan import semua gambar yang sudah dilangkan background nya ya guys jadi ini kita repotnya di sini guys repotnya di sini guys cuman enggak estetik kayak gimana gitu ya ini tergantung ya foto-foto kalian estetiknya wallpaper ini tergantung itu kita to back tergantung estetiknya ya nah ini fotbar-fotbar doang kalau fotonya berdua malah lebih baik kayak di tiktok-tiktok itu kalau sama bestia aku nggak punya nih ya itu back nah seperti ini import-import aja guys keren-keren banget sumpah ya to back aja nah ini kita berbesar yang ini taruh sini aja itu front seperti ini ini yang bagian ini kita tuh front kalian posisikan posisikan aja ya sesuai selera ini soalnya ya sesuai selera masing-masing ya guys ngefull ngefull kan maksudnya Oke disini nah seperti ini misalkan ini tuh back kalau sudah pernah habis tuh kalian tambah-tambahkan import-import foto ya semua foto yang sudah dihilangkan backgroundnya guys ya usahakan semuanya ya guys nah seperti ini nah oke kita zoom besar kan kayak gini nah seperti ini tuh back nah kayak gini ya kalau posisikan posisikan aja pokoknya guys background juga udah diatur nah seperti ini guys jadi seperti ini ya kalau memang keramaian kalian bisa kurang dan kalian atur posisinya aja nah supaya gambarnya enggak tergerak-gerak sendiri kalian tekan ini kalian tekan kunci gambar yang akan tidak diusah digerakkan ya gambar gembok ini nyalakan jadi ini udah jadi sebenarnya ya tergantung kalian kayak kurang atau enggaknya tergantung kalian soalnya kan teknik editingnya kan cuman gabung-gabungin foto yang backgroundnya dihilangkan kalau dia pun enak pakai desknya udah jadi nah ini terus ini ini terus ini selesai sudah guys nah keren banget kan foto-foto bar habis itu kalian bisa nih kalian kita kunci terlebih dahulu dikunci 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 habis itu ini untuk supaya lebih estetiknya ya untuk lebih estetiknya bisa ini nah bagian ini kita tutupkan semua kita gelapkan habis itu warna hitam seperti ini apa sih itu bisa kalian turunkan seperti ini nah habis itu centang kalau sudah seperti ini centang habis itu kalau sudah simpan Nah untuk coloring atau filternya kalian bisa masuk ke Instagram kita masuk aplikasi Instagram kita mulai buat story Instagram masukkan gambar yang sudah diekspor tadi dari pixelab ya yang ini nah seperti ini di sini juga ada pewarnaan filternya nah spari sekali geser-geser aja layar kalian dan jadi sudah nah nah kan New York juga bisa nah ini juga bisa terus diberi text oke jika sudah sedih kita pocok kanan atas bisa simpan selesai dan bisa kalian jadikan wallpaper ya guys ke sampai sini tutorial gimana cara buat wallpaper estetik yang lagi trend di tiktok ya yang lagi trend di tiktok jadi jadi jika HP kalian itu Android atau nggak bisa untuk aplikasi dashcam ini ya ini masih palsu ini yang dashcam nggak support yang untuk Android aku HP ku juga Android jadi nanti Bismillah aja suatu saat nanti kita semua bisa ganti iPhone ya oke langsung saja kalian ikuti tutorial ini jika kalian kurang-kurang bisa komentar dibawah dari bahan aplikasi bahan awan estetiknya sudah aku siapkan di deskripsi langsung cuman kalian tinggal ngikutin tutorialnya aja oke belajar di timpung mulai see you next time bye bye